Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Apa kabar semuanya? Senang sekali kita boleh bersama dalam hadiran Tuhan Tuhan itu sangat baik Setuju boleh katakan amin Bapak Ibu boleh tulis di live chat God is so good Tuhan itu sangat baik Makasih Tuhan Dari semula telah kau tetapkan Hidupku dalam tanganmu Dalam rencana Tuhan Rencana indah telah kau siapkan Bagi masa depanku Yang penuh harapan Semua baik Semua baik Apa yang telah kau perbuat Di dalam hidupmu Semua baik Sungguh terangat Kau jadikan hidupku Berarti Semua baik Semua baik Semua baik Apa yang Tuhan kau perbuat Di dalam hidupku Semua baik Semua baik Sungguh terangat Terangat Kau jadikan hidupku Berarti Semua baik Semua baik Semua baik Semua baik Apa yang telah kau perbuat Semua baik Di dalam hidupku Semua baik Semua baik Semua baik Apa yang telah kau perbuat Di dalam hidupku Semua baik 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 Kau ditinggikan, Yesus Tuhan, Haleluya Kau maya, Kau maya Tuhan, Ditinggikan selamanya Sampai seumur hidup, Kau mau tinggikan namamu, Bapak Haleluya Kami sembah, Kami puji kau, Yesus Terima kasih Tuhan 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 Walau ku tak mengerti, Semua yang telah terjadi Dan ku tahu pasti, Tanganmu menopanku Meski lewati lembah, Tangan badan menampang, Hati ku pun percaya, Engkau Tuhan, Benteng hidupku Walau ku tak mengerti, Semua yang telah terjadi Dan ku tahu pasti, Tanganmu menopanku Meski lewati lembah, Tangan badan menampang, Hati ku pun percaya, Engkau Tuhan, Benteng hidupku Kau percaya kau, Benteng hidupku Kau percaya kau, Benteng hidupku Kau percaya kau segala-galanya Kau mitinggikan Kau dimasyukkan kau, Yesus Kau puji namamu selamanya Kau dahsyat, Kau luar biasa Bapak ibu mencap syukur Dari nama Yesus yang mencari Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan Percayakah Engkau kepada Yesus Apakah kita percaya kepada Yesus Saudara Karena Tuhan itu tidak kelihatan Tuhan itu Pribadi yang kita tidak lihat secara fisik Hari ini Bapak ibu saudara ada satu kisah Dalam Yohanes 20 Ada satu kisah dalam firman Tuhan Dia menceritakan bahwa Setiap orang boleh menjadi pengikut Kristus Tapi apakah kita sungguh percaya Bahwa dia adalah Mesias Dia adalah Juru Selamat Dia adalah Tuhan yang luar biasa Yang nyata Yang bukan hanya kita dengar dari apa kata orang Tapi yang benar-benar Bapak ibu saudara percaya Ada satu kisah dalam Yohanes 20 Di situ dikatakan Dengan perikop Yesus Menampakkan diri kepada Thomas Thomas ini adalah salah satu muridnya Yesus Ayat 24 Berkata seperti ini Tetapi Thomas seorang dari kedua belas muridnya itu yang disebut Didimus Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ Ayat 25 Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Jadi murid-murid yang lain berkata bahwa mereka telah melihat Yesus Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Bapak ibu saudara ini satu kisah di mana Ketika murid-murid yang lain bertemu dengan Tuhan Dan mereka percaya bahwa itu Yesus Yesus bangkit Tapi Thomas salah satu pribadi itu dia perlu bukti Dia perlu ada sesuatu yang dia lihat dengan matanya sendiri Bukan dari kata orang Sehingga dia punya satu keyakinan bahwa Yesus itu memang dia harus lihat buktinya Bapak ibu saudara Dia katakan bahwa kalau dia tidak Bukan hanya melihat Dia ingin mencucukkan tangannya masuk ke dalam bekas lubang Ketika para prajurit mentombakin Yesus saudara Dan disitu ada lubang yang menganga Dan disitu saudara dia ingin memasukkan jarinya ke sana Bahkan dia ingin juga Dia katakan dia pengen juga Bekas paku di tangannya Dia pengen juga untuk masukkan jarinya Kalau benar-benar itu Ada lubangnya Dia tahu bahwa Yesus itu Kemudian bangkit dari mau Bapak ibu saudara Ayat 27 berkata seperti ini Kemudian dia berkata kepada Thomas Ayat sebelumnya Delapan hari kemudian Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Jadi Yesus ingin memberitahukan kepada Thomas bahwa Hey, I am here Aku ini Aku hidup Dia katakan Yesus datang Dan ia berdiri Di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Ayat 27 Kemudian dia berkata kepada Thomas Jadi bukan lagi Thomas yang minta Tapi Yesus sendiri Yang meminta Thomas Dikatakan Thomas Tarulah jarimu di sini Dan lihatlah tangan Ulurkanlah tanganmu Dan cucukkanlah ke dalam lampumu Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percaya Sebenarnya ayat ini sedang berkata Bapak ibu Tuhan tahu loh Kalau kadang-kadang kita Enggak percaya Jadi sebelum Saya melanjutkan kisah tentang Thomas Ternyata Tuhan tahu Kalau kadang-kadang kita suka ragu Kita suka mimbah Kita suka berpikir Tuhan ini ada apa enggak sih Dia bisa tolong apa tidak sih Yesus itu hidup apa enggak Jadi dia tahu Kalau kita ragu Dia tahu kalau kita merasa Tidak ada dasar untuk kita percaya kepada Tuhan Karena memang enggak ada bukti apapun Ya kan Enggak ada jaminan apapun Tapi Tuhan menginginkan kita harus percaya Nah Ketika kita ragu Kita bingung Kita bimbang Dia tahu Bapak ibu Jadi Bahkan dia bilang ke Thomas Dia tantang Kamu masukkan Jadi tanpa Thomas Kasih tahu Yesus Yesus sudah tahu Saudara Dia Allah yang maha tahu Bapak ibu saudara Yang kita perlu lakukan Percayakah kita Yesus itu ada Percayakah kita Oh Yesus itu Tuhan Yesus itu hidup Dia katakan seperti ini Ayat 28 Thomas menjawab dia Ya Tuhan ku Dan Allah ku Jadi saudara Kemudian saudara Yesus bilang kan Jangan kau tidak percaya lagi Jadi disitu baru Thomas bilang Ya Tuhan ku Tuhan ku Master ku Dan kemudian Allah ku Tadi mungkin dia sudah Cuma pikir Oh Yesus itu cuman buru aja Cuman oh Perbuat mujizat Tapi kalau bangkit dari maut Tunggu dulu Bapak ibu kadang dalam hidup kita kan Tuhan sudah tolong satu Kita masih ragu Tuhan bisa tolong gak Ini kayaknya perkara lebih sulit Iya kan Kayak kemarin kayaknya oke Ya kayaknya Tuhan cuman buru aja Ya kan Mengajar di baik Allah Ya tolong sekali Beri makan 5.000 orang Tapi kemudian kalau mungkin Bangkit dari maut Kau tunggu dulu Karena kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu Hanya bisa menolong Sekali dalam hidupnya Tapi firman Allah berkata Dia pertolong Pertolongan kita yang teguh Yang setia Dia penolong kita Dikatakan firman Allah Dan janganlah kamu tidak percaya Jadi jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan Percayalah Jadi bapak ibu tidak ada Hal yang lain yang Tuhan mau dalam hidup kita Kita harus percaya Oh Yesus itu hidup Yesus itu dasyat Dia ajaib Nah kadang-kadang buktinya itu Kita harus alami Day by day Dengan cara Kita percaya Kemudian Tuhan melakukan Sebab itu setiap Yesus melakukan mujizat Dia selalu bilang Sama murid-muridnya Atau sama orang-orang Dia ketemu di jalan Kamu percaya gak? Dan ketika mereka percaya Dia bilang Jadilah seperti yang kau percayai Atau jadilah seperti imanmu Dia katakan seperti ini Ayat 29 Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Jadi dikatakan bahwa Karena kamu sudah lihat aku nih Bahwa ini aku ada lubang Ada lambungku juga lubang Maka kamu percaya Tapi firman Allah berkata ternyata Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Jadi Tuhan mau kita naik satu level lagi Kita tidak melihat Yesus Kita belum melihat pertolongan Tuhan Tapi apakah kita percaya kepada Tuhan Bahwa dia sanggup melakukan Apakah dia Tuhan yang luar biasa My Master Tuhan Dan juga Allah Adalah Tuhan Adalah Tuhan Dia punya segala Dia sanggup Dia dasyat Terima kasih Dari kata orang Dan dia melihat orang lain Ditolong orang lain Dibuat mujizat Berapa diantara Bapak Ibu Capek Capek mendengar kesaksian orang Kesaksian orang Tapi kita sendiri Kita cuma dengar selalu dari kata orang Surah Firman Allah berkata dalam ayat 42 Dikatakan seperti ini Ayat 2 Aku tahu bahwa engkau Sambung melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Jadi kita percaya dulu bahwa dia sambung Kita percaya dulu bahwa tidak ada rencananya yang gagal Sekalipun hari ini kelihatan rencana kita gagal Usaha kita gagal Semua plan-plan kita gagal Tapi Firman Allah berkata Di dalam Tuhan tidak ada kata gagal Sekalipun kita gagal Karena dia bisa membuka jalan Bahkan yang engkau tidak pernah pikirkan Ayat 3 Dikatakan seperti ini Firman Allah Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan Itulah sebabnya Tanpa pengertian Aku telah bercerita Tentang hal-hal yang sangat ajaib Bapak Ibu Dan yang tidak mengetahui Ternyata Ayub ini saleh Ayub ini cinta Tuhan Tapi banyak yang dia gak ngerti Banyak yang terselubungi Belum dicelikan Cetika ini proses baru kemudian dicelikan Ayat 4 Berkata seperti ini Sedara Dikatakan seperti ini Ayat 5 Hanya dari kata orang saja Aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Jadi dulu dia cuma dengar kata orang Kita cuma dengar kesaksian orang Dibukakan jalan Ditolong last minute Dibuat pujisan Diangkat Tuhan Diselamatkan Tuhan Diampuni Dibebaskan Kita cuma dengan kata orang Tapi sedara saya percaya kita rindu Bagaimana caranya Percaya penuh kepada Tuhan Yakin Bahwa dia sebuah-sebuah Tuhan Raja Allah kita Dan dia Allah yang luar biasa Kalau kita mencatat Dalam ibrani Yesus Kristus tetap sama Dulu sekarang hari ini Esok sampai selama-lamanya Kalau dia membuat uji jat Dia tolong Dia buka jalan Dia juga masih bekerja Berapa diantara Bapak Ibu Yang hari ini kita ada di persimpangan jalan Ada di tempat-tempat yang sulit Tapi kita belajar percaya Seperti Thomas Dia perlu lihat Tuhan baru percaya Tapi Tuhan mau kita iman itu Kita belum lihat Tapi kita percaya Iman itu belum ada sesuatu Tapi kita punya dasar Untuk kita berdiri Dan jika itu doa saudara bersama dengan saya Kita percaya Banyak hal yang kau tidak mengerti Terselunggu ini Tuhan akan singkapkan Tuhan akan buka Tuhan akan berhentikan Tuhan akan nyatakan Jika itu doa saudara yang percaya Terutama kita Bapak terima kasih Kami membelajar percaya Seperti Engkau mau Kami tidak mau Seperti Thomas Yang perlu bukti Dulu baru kami percaya Jadikan kami pribadi Yang trust Kepada Tuhan Dan sungguh-sungguh kami percaya Kami tidak lihat Tapi kami percaya Kau hidup Kau bertemu jawab Engkau sangku menolong Engkau satu-satunya Tuhan Dan Allah Kau mencap syukur Menerayakan setiap firman Allah yang sederhana Dalam hidup kami Yesus Itu Tuhan Yang luar biasa Dalam nama Yesus Jangan jahit Jangan jahit Jangan jahit Bapak ibu saudara Dimanapun anda berada Maju terus Jangan pernah meninggalkan Tuhan Tetap berdoa Tetap semangat Tetap percaya Dan bersama dalam berkat pagi Dalam hadiah Tuhan Mari boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan Kami menerima berkatnya daripada Bapak Pucinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus Penyertaan daripada Bapak Tuhan Yesus Penyertaan daripada Bapak Tuhan Yesus Penyertaan daripada Bapak Esok sampai setelah pagi Dan menerima kasih Tuhan Hei God bless you Bapak ibu Kalau ada diberikan di channel Bapak Bagikan ke grup WhatsApp Atau grup Facebook Ke tempat-tempat Bapak ibu Yang mungkin memiliki kenalan Teman-teman Supaya ada orang-orang yang dimanakan Tadi Tuhan God bless you